Intro Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Putropang Universitas Syahkuala menggelar acara Art Koholik Exhibition pada Sabtu malam 22 Oktober 2022 di Taman Budaya Banda Aceh. Art Koholik Exhibition merupakan acara tahunan untuk memperingati ulang tahun UKM Seni Putropang yang pada tahun ini menginjak 27 tahun. Dengan mengangkat tema Tamu Seni, Tamu Syedara. Acara ini menghadirkan berbagai penampilan musik dan tari dari seniman-seniman Banda Aceh seperti Nyawong, Kandiben, Bijeh, dan Cupaben. Perbedaan acara tahun ini dengan tahun sebelumnya ada nggak perbedaannya? Kalau dibilang perbedaan banyak sekali. Yang pertama di lokasi, yang kedua di konsep mah. Kalau di sini konsep Garapana lebih ke seni, tapi seni modern ke band, tetapi mengangkat karya-karya orang Aceh. Karya band Aceh. Kandi, Nyawong, Cupu Band, Cupaben. Jadi lebih ke seni dan modern. Bisa dikata karya silah, jarapan seni. Pas nontonnya seru sih ya, karena kan rame juga kan. Terus acaranya tuh banyak juga kan. Ada nari, ada nyanyi juga kan barusan. Terus kayak, aku kan pergi sama adik kan tadi. Terus kayak tertip kayak gitu orang-orang. Jadi kayak seru aja kayak gitu. Enggak yang, enggak yang kaos gitu lah. Kayak seperti itu lah. Kayak tertip emang gitu lah. Shela Gustia Putri, Aisyah Sahira, Askia Nailah AM, Yevita Amanda Putri AM, melaporkan untuk Detag TV. Sub indo by broth3rmax